depan gue ada Dayatsu Luxio tipe X automatic ya kalau sebelumnya X manual sama tipe D ya ini mobil langka banget ya ini gue tuh mobil milik tangga gue ya ya untuk ini tipe Xmatic ya ini tipe yang langka banget ya karena kebanyakan mobilnya pakai buat travel ya buat travel-travel di terminal ya terminal yang paling banyakannya terminal Labuan Bakauheni ya karena gua selingat mobilnya di pelabuan Bakauheni pas gua mau TW ke pulang pulukam ya pas gua kata pulukam gua tampol di walaman gua di Lampung ya ini untuk lampunya dia kristal multi-reflector halogen dan di sini lampu-lampu senja ya ya lampu senja posisi di sini ya nanti lampu sen dan untuk foglamp ini ya ini tipe X aja ya ini ada bodykit khusus untuk tipe X aja nah ini grillnya nih gede banget grillnya ini soalnya grillnya aneh banget ini kalau menurut gue sih jelek banget grillnya bagusan yang Luxio yang sebelum sekarang ini logo Dayatsu nya posisi di atas sini ya untuk buka kapnya dari sini ya nah ini dia kap depan sini ada ini aja minyak rem radiator reservoir radiator dan juga reservoir air wiper dan untuk ruangnya udah dicet ya kapnya juga dicet ya perdem nggak perlu karena mesin mobil ini bukan mesin depan mesin kolong untuk peletnya dia 15 inci ya dia memakai ban finishing silver untuk rem untuk ukurannya 1.95 65 R15 bannya GT Radial BXT untuk krem depan cakram belakang tromo lah cuman ini belum ada ABS sayang banget ya Luxio di facelift ini udah nggak ada ABS yang ABS ada tuh cuman di Luxio yang sebelum sekarang yang tahun 2009 itu udah ada ABS tipe X-Matic doang yang ada dan sini ada spion dia spionnya Chrome dan harusnya di spion dan di atasnya talang air ya kita air yang aksesoris ya tapi ini OM DH suko ini yang ini ini talang air besi ini kayak mobil tahun 90-an ya kayak kuda atau kijang ya gitu dan di atasnya antena model tarik dan sini ada sat-scrub dan ini tepat untuk tanky nya Hai ini tanky bensinnya ini ya ini sat-scrubnya ada list chrome untuk handle dia model cungkil sewarna bodi belum krom ya kayak gitulah door trim ini ngingetin kijang ya layoutnya atasannya ini ada bahan fabric nih mobil kijang banget ngingetin mobil kijang dulu kapsul yang LGX tuh kayak gini juga bahannya tapi warnanya hitam dan ini for window atau pada sisi pengemudi window lock nih tombolnya ngingetin senia generasi pertama banget ya dan sini ada locknya dia model kutil modelnya kutil tapi kutilnya krom nih dan sini Twitternya ada cap holder door pocket untuk posisi speaker dibawah banget ya untuk di mobil ini Luxio ya layout speaker Luxio dibawah ya dan sini pengaturan joknya reclining dan sliding nggak ada head register dan sini tuas untuk membuka tanky bensin dan sini ya ini ya buat membuka cap depan dan ini transmisi metik uniknya pedalnya kayak manual ya jadi tipis banget dan ini cepat sekotaksi kering electric mirror sudah retrack tapi belum auto-foldingnya yang parahnya Innova tipe G belum ada electric retrack dan sini dikator alarm dan ini cap holder dan ini ya di siasanya bisa dibuka tutup dan ada hand grip di pilar A supaya ngakses masuknya lebih mudah sebelum kita nyalin mesin kita lihat mesinnya dulu ya mesinnya posisinya di sini ya di bawah jok nanti dia mesinnya 1500cc vvti kodenya 3zve tenaganya 97 PS torsinya eh 133 Newton meter untuk transmisinya dia pakai ini ya 4 speed otomatik ke roda belakang gitu ya mobilnya pastinya mesin ini ya mesin di bawah jok kita klipin dulu oke seanggak kita tutupin mesinnya nah kita tunjukin kuncinya dulu kuncinya seperti ini ya tipikalnya dayatsu ini modelnya yang ini kayak kunci terios nih sama Xenia yang untuk alarmnya juga nih alarmnya tidak cuma dayatsu yang ternyata model gini Isuzu pun juga kaya gini kayak Panther trim LV dan LS ya kayak gini modelnya kalau yang tipe Grand Touring kan kuji terintegrasi ini kayak ini berperkaya panther LS banget kita starter dulu ini dengan kondisi pintu yang kebuka ya itu ya sekarang kita shutter nah suaranya tadi tuh ya wah panas gila sekarang kita masuk ke dalam mobil dayatsu Luxio tipe X dan speedonya ini ya dia optitron nih kalau kita ini nyala ya tuh kita nyalain pun di katornya nyala bikin kalau kita katakan di speedometer nyala Fren sih fungsinya tapi warnanya sering banget nih warnanya kalau jadul warna ember dan di kiri ini tokometer ya dan di kanan speedo top speednya 180 dan ini temperatur mesin untuk layar digital disini ya ini ada metika terpositor snelling feel gauge dan ini odometer 53.000 km trip A trip B udah balik lagi kodo belum ada MID ya dan setirnya bentuk tiga palang ya modelnya sih kayak Senia ya Senia generasi ke-2 sama Sigra terus sama Terus generasi pertama yang facelift terakhir model kayak gini kalau yang sebelum facelift dia setirnya tuh kayak ini ya kayak Senia generasi pertama tipe XI yang itu yang facelift terakhir terus sama Kijang Innova tipe V Fortuner yang generasi pertama yang awal-awal keluar sampai yang facelift kebo dan juga Alpert dia bahkan sampai Alpert dia setir 4 palangkup modelnya sama banget ya kayak mobil ini cuman kalau luksio ini enggak ada airbag ya enggak ada airbag mau sisi driver si penumpang-pumpung juga enggak ada airbag ya standar mobil Niaga lah pengaturan setir ini fix ya Oh di kelasnya sih enggak papa ya tapi kalau api V kan udah tilt ya Hai ini belum ada audio steering switch dan sini piper sudah intermittent piper belakang standar belum intermittent tuas lampu utama terintegrasi voklamb gitu ya ini tuasnya jadi ingetin zaman Vios generasi pertama banget ya tuasnya Hai sama Avanza juga nih sini juga dan untuk dashboard-nya nih Spartan ya Spartan banget Hai dan ini finisinya juga silver di kiri kiri kanan silver di tengahnya Black Dossi dan sini ada Sennheiser ini tombolnya komentar sama Grand Max ya ya emang ini satu basis ya karena ini mobil dan versi mewahnya dari Grand Max ya bener untuk head unitnya ini mereknya Kenwood ya tipenya DDX 315 ya atau sendiri head unit apa kayak punya ini sih kayak di Honda Mobilio ya tipe ACVT atau juga Honda Jazz GK5 tipe S ya Honda Jazz tipe bawah itu itu juga sama GK5 facelift ya modus sama banget di sini ada radio CD atau DVD USB Aux iPod belum ada bluetooth Hai ya kalau bluetooth kita bisa nyari unit yang model yang sama copotannya mobilio RS ya yang desktop BRV BRV tipe E ya ini radionya untuk kualitas suara ini ya ya itu ya ke-offin dulu suaranya takutnya kena copyright Hai dan sih ada jam digital ini mirip jam digitalnya Senia generasi pertama banget ya dan ini otokasanya nih speed fan semua suhu aja udah simple Hai belum ada arah semburan sebelumnya sampai ke belum ada yang ke kaki belum ada yang ke defogger gitu lah belum ada yang kayak gitu gitu jadi pengaturannya simple banget cuman speed fan dan suhu saja udah dan sini transmisinya dia ini gira-atnya empat speed ini shifternya rasa berkendara ini kayak mengendarin mobil ini ya kayak mobil Honda Freed betul ya memang nyetir mobil ini berasa kayak nyetir mobil Honda Freed metiknya soalnya disini dashboard posisinya nih ya kayak segala juga lah segala metik juga kayak gini metiknya terus ini kalau manualnya tau sendiri kan manualnya kan model kayak Grand Max banget sama mobilnya kan satu basis ya metiknya dapat segi-giratnya empat speed dan ada tombolnya overdrive dan sini ada chip penyimpanan dan ini untuk ini ya power outlet bisa eslinya elektriknya masih ada ini adalah chip penyimpanan ada kapolder satu untuk parking brake dia model ini ya model biasa ya model mekanikal dan ini ada tepat penyimpanan buat bisa buat naruh handphone bisa nih naruh aku gede ya mobil ini sebenernya mobil dipakai buat buat nganter bareng ya bisa buat operasional buat repel nih joknya aslinya fabric ya ini masih mempertahankan banget aslinya headrest dari awal udah stable ya untuk seatbelt model fix ya model fix ya tapi ini udah dari trik nih handgrip model fix sun visor si penumpang depan ini agak agak keras ini ini ada vanity mirror nya untuk spion tengah dia ini ini ya belum ada naik view tapi ini sudah ditambahin sama pemilik dari pemiliknya ditambahin sama spion tengah model clip on ini persis banget nih kayak di mobil rs cvt punya tau lah siapa puluhnya mark b ini ada lampu baca untuk sun visor si driver pulos ya cuma ada selipan kartu doang buat naruh itu dan sini kacip penyimpanan terus karena mobil juga ga ada airbag dan sini ini ya block box belum so slow opening dan ini layout di door trimnya sekarang kita pindah ke belakang yuk nah ini buat buka tanknya sini ya nah ini dia bensinnya dia ini dari pemiliknya pakai ini ya Pertalite ya biasanya kalau yang premium isi premium tuh buat yang travel-travel tuh ya nah ini pintu baris keduanya sliding ya model sliding tapi slidingnya nggak elektrik manual misalnya mobil waktu gua tuh Nissan Evalia tipe XV aja masih manual pintu gesernya ya masih manual juga soalnya mobil dan sini baris kedua dari luksio ini lega ya lega banget bahkan kepala gua gaga banget buat tinggi gua 170 cm dan sini ada sit-back pocket dua ya ini asli dari bawaan dayatsu nya nah ini enak nih posisinya nih kalau ini kan dia kotak rata nih kalau misalnya HPV kan agak menggunung ya karena mesin sama-sama mesin kolong sih ini ada kargon copotan ini kargonet tapi ini dari aslinya dari bawaannya nah untuk headrest dia ada dua dan sini ada armrest ini mobil van tapi ada armrest nya nih armrest nya bagus ada dua bokap holder, headrest nya ini seat belt ini keliatan tonjolan ya dan sini handgrip model fix dan ini ini ya apa sih namanya lupa AC double blouse jumlah tiga kisi ya mirip-mirip Xenia ya materius juga dan lupa di atasnya juga ada lampu baca dan ini layout dari dashboardnya nih dan karena baris ketiga mobil lagi copot ya karena mobil ini kebutuhan operasional ya karena mobil ini mobil operasional jadi kalau mau lihat yang ada baris ketiganya bisa tonton di video gue yang luksio tipe X manual dan kita lupa bahas door trimnya nih, door trimnya ini ya ada ban fabric di atas ini dan ini por window nya model tempel ya ini ingetin sama ini ya apa yang kayak gini switch gini kijang kapsul ya tipe LGX ya kayak gini kijang kapsul banget ini ini handle nya ini pekutil nya ini kita turun dulu lipatannya dia ini ya kalau sebelah sini dia masih dua step jadi kayak Panther LS ya ya masih double step tapi sliding kok ini joknya kerennya saya bisa sliding mobil ini yang sebelahnya tuh kuantat stumble jadi kayak Avanza sama Xenia kenceng nih pintunya nih nah kenceng kan nah ini angsel sliding door nya jok udah biasa aja standard tadi nomor rangkanya nih nanti stop lampnya kalau yang luksio facelift dia ini ya pinggirannya Mika bening jadi kayak Fortuner generasi pertama yang facelift lah yang facelift PNT ya stoplampnya ada Mika bening sama kayak dehatsusirion facelift yang generasi kedua juga kayak gini soalnya lampunya juga ada Mika bening yang lampu sen lampu rem lampu mundur lampu senja disini dia dua lampu senja disini sama sini yang remnya di kanan doang nanti tipenya luksio X ini yang transmisi otomatik dan sini yang belum VVTi karena mesinnya sudah VVTi ya sama kayak Grand Max 1.5 dan itu sensor percaya sejumlah dua titik cuman luksio ini nggak ada kamera mundur ya kalau rivalnya kan ada ya kamera mundur yang kita tertingginya dan sini ada rear wiper nggak ada divogger ini ada spoiler dengan handphone stoplamp untuk buka bagasi dari sini ya nah bagasi dari sini nah bagasinya nih kalau bisa jangan baris tiganya lagi dilepas ya jog baris ketiganya dilepas ini luas banget ya mantap nih buat operasional nih tuh ada kardus-kardusnya nih dan sini ada laci penyimpanan ini speaker posisi diberi setiga ya untuk mobil ini tuh ada segitiga pengaman lengkap dan sini ada seatbelt dan di atas itu ada handgrip nah desain overall dari belakangnya nih secara keseluruhan mengenai dehatsul luksio X yang terima kasih telah menonton sampai jumpa di review selanjutnya